7 Manfaat Sordog Bagi Kesehatan Sordog merupakan jenis roti tertua yang dalam pembuatannya adonan di fermentasi secara lambat menggunakan ragi alami agar mengembang. Hal ini berbeda dengan roti pada umumnya yang sengaja ditambahkan bahan pengembang. Proses fermentasi sordog yang lama ini ternyata dapat meningkatkan manfaat sordog secara signifikan dibandingkan dengan roti pada umumnya. Berikut adalah 7 Manfaat Sordog Bagi Kesehatan Yang pertama, baik untuk usus Pembuatan sordog melibatkan proses fermentasi yang menyebabkan peningkatan jumlah prebiotik dan probiotik yang membantu meningkatkan kesehatan usus. Studi pada hewan yang dilakukan University of Eastern Finland yang diterbitkan di Jurnal Microbiom tahun 2019 menemukan bahwa sordog yang dibuat dengan tepung gandum hitam meningkatkan jumlah bakteri usus yang baik dibandingkan roti putih dengan tepung gandum hitam. 2. Mempromosikan Penuaan Yang Sehat Sordog dan roti dari biji bijian utuh lainnya adalah makanan pokok dari diet Mediterania. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa roti dari biji bijian utuh bisa membantu mempromosikan penuaan yang sehat. Misalnya, sebuah studi dalam Jurnal Aging Clinical and Experimental Research tahun 2019 menemukan bahwa kebiasaan makan roti dari biji bijian utuh berkontribusi pada menurunnya risiko penyakit jantung, diabetes, dan kanker untuk orang dewasa yang lebih tua di Mediterania. Karena alasan ini ada baiknya untuk mengganti sumber karbohidrat sehari-hari dengan sordog khususnya bagi individu yang lebih tua. 3. Menjaga Glukosa Darah Dalam Rentang Yang Sehat Mencerna karbohidrat secara alami menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah, lonjakan, dan penurunan glukosa darah yang signifikan ini berpotensi memicu risiko penyakit kronis seperti diabetes. Risiko ini meningkat apabila konsumsi karbohidrat tidak disertai dengan sumber protein dan lemak, dua nutrisi penting yang memperlambat pencernaan. Sebagai informasi, indeks glikemik mengacu pada beberapa banyak glukosa darah meningkat 2 jam setelah mengonsumsi makanan. Sedangkan beban glikemik mengacu pada seberapa cepat kenaikan glukosa darah terjadi. 4. Nutrisi Dalam Sordog Mudah Diserap Tubuh Sordog tinggi akan nutrisi yang mudah diserap tubuh. Dilansir WebMD, ini lantaran bakteri asam laktat pada roti berinteraksi dengan nutrisi dalam adonan sordog. Bakteri ini kemudian menghancurkan jenis asam tertentu sehingga meningkatkan ketersediaan nutrisi seperti folat, kalium, dan magnesium. Folat dibutuhkan tubuh untuk pembentukan sel, pembentukan DNA, serta pembentukan materi genetik lainnya. Kalium penting untuk membantu fungsi sel, mengatur detak jantung, menjaga saraf dan otot berfungsi dengan baik, produksi protein, serta metabolisme karbohidrat. Sementara itu, magnesium mengatur fungsi otot dan saraf, mengontrol kadar gula darah dan protein, dan membantu produksi protein, tulang, dan DNA. 5. Lebih Mudah Dicerna Sordog memang tidak bebas gluten, namun ada penelitian yang menemukan bahwa konsumsi sordog secara teratur mampu meningkatkan pencernaan gluten. Penelitian yang dilaporkan dalam Jurnal Food tahun 2016 ini menemukan bahwa proses fermentasi dalam pembuatan sordog dapat mengubah enzim dalam biji dan berpotensi menangka reaksi negatif terhadap gluten. 6. Menurunkan Risiko Penyakit Jantung Dijelaskan dalam penelitian dalam British Medical Journal tahun 2013, diet tinggi serat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Sordog tampaknya meningkatkan manfaat ini berkat proses fermentasinya, terlebih jika sordog dibuat dengan tepung gandum hitam. Selain itu, bakteri asam laktat dalam sordog juga meningkatkan antioksidan dalam sordog. Antioksidan sendiri bermanfaat dalam melindungi sel-sel dari kerusakan yang memicu penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, penyakit Alzheimer, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, kandungan vitat yang rendah. Penelitian yang dilaporkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry tahun 2005 menunjukkan bahwa proses fermentasi saat membuat sordog dapat menurunkan kandungan vitat dari tepung gandum utu. Sebagai informasi, vitat ialah senyawa tumbuhan yang dapat menghemat penyerapan nutrisi penting dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa degradasi asam vitat dalam sordog dapat meningkatkan bioavailabilitas mineral, asam amino bebas, dan protein. Karenanya bisa dibilang kalau sordog memiliki profil nutrisi yang lebih menarik daripada roti biasa. Itulah 7 manfaat sordog bagi kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, Klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!